Jadi memang hari ini kita akan berbicara banyak soal marasi di luar kita, manusia sebagai pusat. Nah, sesi kemarin sudah cukup banyak kita berbicara tentang bagaimana komunitas muda yang kemudian bagaimana mereka merawat alam dan segala macam. Jadi ada satu sesi yang menarik, yang agak stipe sama oban kita hari ini tuh, kemarin yang kita ngobrol sama Giovan Danoposo yang cerita tentang ikan sidat gitu ya, menjadi penghuni Danoposo dan sekarang terancam. Nah, hari ini kita kan ngobrol dengan penangkatan yang sama gitu, jadi mungkin menarik ya dengar cerita belalang. Saya tiba-tiba kemarin, aku ngeliat di berita tuh, Bu. Gila ya, maksudnya secara itu, itu banyak banget kan. Karena kalau kita ngeliat gitu di berita aja itu berita yang sebegitu banyaknya gitu. Nah, Ibu kan melihat sendiri langsung ya seberapa banyak balang-balang itu, lalu kemudian bagaimana dia. Kalau dia bilang, harusnya itu kan setiap tahun ya, tapi sekarang jadi setiap tahun gitu, itu jadi kayak, mungkin bisa jadi obrolan kita hari ini ya. Oke. Ngerasih tentang belalang ini. Jadi nggak harus selalu tentang tanah gitu nggak ya? Nggak, Bu. Ah, oke, oke, oke. Oke, got it. Oh, boleh itu? Boleh banget. Keren itu belalang. Nanti, Bu, orang cerita itu nanti kami akan ngerespon, Bu, dengan pertanyaan-pertanyaan. Oke. Dan bisa melihat, Bu, Ibu, beliau aja. Boleh, boleh. Siap, Bu. Maha, Bu, kalau mau mulai cerita-cerita. Oke. Oke, jadi saya cerita pengalaman aja ya. Iya, Bu. Jadi saya baru kembali ini dari Sumba ya. Mereka baru ada masalah, udah sebulan terakhir ini sebetulnya ya. Serangan belalang di Sumba Timur terutama. Nah, kalau nggak salah ada enam kesamatan yang diserang oleh jutaan belalang. Nah, bagi kami, ini sebenarnya bukan fenomena aneh. Karena tahun 2017, kita juga sudah pernah terlibat dengan masalah yang sama. Tahun 2017. Nah, sebelumnya lagi memang kita juga mendengar dari masyarakat setempat bahwa isu belalang ini it's already part of their life lah ya. Tapi waktu itu memang mereka mengatakan biasanya sikrus lima tahun atau ya sikrus tujuh tahun. Mereka sendiri tidak menghitung lah. Tapi yang jelas bukan tiap tahun. Kemudian kita melihat bahwa fenomena belalang ini juga ada di, dari dulu dari zaman Belanda itu ada di Sulawesi Utara ya. Kemudian terakhir itu di Sumatera Selatan ada, di Lampung ada, di Kalimantan ada. Jadi, karena kita melihat bahwa tiap-tiap tempat mungkin berbeda ini apa, pemicunya ya. Kalau kayak di Kalimantan, Sumatera itu mungkin ada kaitannya dengan kebakaran hutan dan lahan gitu ya. Tapi intinya selalu hubungannya dengan iklim ya, dengan ekosistem. Nah, yang kembali kepada Sumba, cerita di Sumatera ini, mereka mengatakan bahwa 2017 itu ada masalah dan kemudian bisa hilang dan ketampaknya mungkin hilangnya juga hilang dengan sendirinya gitu lah ya. Tapi kemudian tahun 2019 itu muncul kembali, dan semenjak 2019 itu tiap tahun ada. Jadi, 2020, 2021, dan puncaknya sekarang 2022 justru tambah besar lagi. Nah, jadi kalau kita bicara tentang belalang, terutama lokusta, migratoria yang memang menjadi masalah di Sumba ya. Saat ini kami, saya, dan beberapa teman kemarin memang terjun ke lapangan dan kita akan mengidentifikasi ulang ya. Apakah memang itu benar spesiesnya adalah seperti yang diutarakan oleh koran-koran selama ini. Jadi, kami terjun itu juga untuk mengambil koleksi, kemudian melihat fenomena, outbreak, melihat apakah populasi yang ada itu, apakah memang populasi satu populasi atau populasi yang sudah tumpang tindih. Kalau serangga itu kan biasanya memiliki fase-fase dalam hidupnya. Jadi, dari telur, kemudian dia berkembang menjadi yang kita sebut larvanya, itu disebut nimfa. Kalau untuk belalang disebutnya nimfa. Nah, nimfanya itu ada instar 1, instar 2, instar 3, instar 5. Kemudian baru dia menjadi dewasa ketika dia punya sayap. Dan setelah dia punya sayap, dia terbang. Nah, jadi kita ingin melihat apakah di lapangan itu memang mereka itu adalah satu agregat. Jadi, misalnya dewasa saja, atau nimfa instar 4 saja, atau nimfa instar, atau sudah tumpang tindih. Kalau sudah macam-macam ada di lapangan, ini berarti memang mereka berasal dari, apa ya, dari kohort yang berbeda. Jadi, berarti populasnya sudah gede banget. Nah, yang menarik dari belalang ini sendiri ya, sebetulnya dia tidak selalu hidup dalam fase gregarius. Jadi, yang kita lihat sekarang, ini fase ini adalah fase gregarius. Karena sebetulnya mereka mempunyai dua jenis, apa ya, bisa disebut dua jenis cara hidup lah. Yang pertama adalah soliter. Jadi, ketika dia soliter, dia sendirian. Kemudian yang kedua adalah memasuki, fase gregarius. Nah, kalau gregarius itu mereka bareng-bareng, sama-sama terbang dalam jutaan individu. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang mengubah dari fase soliter menjadi fase gregarius? Ini pertanyaan kunci. Karena sebetulnya ketika mereka soliter, mereka itu tidak masalah. Ya, kayak belalang-belalang biasa saja. Warnanya juga lebih kehijauan. Hijau agak keras. Kemudian terbang dalam jutaan itu. Ini yang kemudian merusak karena dia bisa menyerang sebuah pertanahan padi, pertanaman padi, jagung. Itu dalam waktu berapa menit saja habis semua daun-daunnya. Nah, teori mengatakan, perubahan dari soliter ke gregarius itu dipicu oleh lingkungan. Di antaranya adalah rasio antara kandungan. Jadi, ketika dia makan daun yang dia makan, rasio antara karbon-nitrogen, C-N rasio itu berubah. Jadi, induk betina misalnya, dia makan. Kemudian dia makan, dia ngerasa, ini kok kandungan daunnya itu sudah lebih banyak C dibandingkan N. Nitrogennya menurun. Terus, suhunya kok lebih panas. Jadi, ada cue dari alam. Tanda-tanda dari alam ini kemudian akan memberikan, ada genetic cue. Jadi, ada environmental cue yang kemudian memberikan genetic trigger. Sehingga telur yang dia letakkan nanti tidak akan jadi soliter. Tapi telurnya ini berubah menjadi gregarius. Jadi, di sini kita melihat adanya interaksi antara alam dan genetik bersama-sama. Yang kemudian men-trigger lahirnya fase-fase gregarius. Ketika mereka muncul, warnanya jadi gelap, dan kemudian mereka akan lebih banyak berinvestasi pada pengembangan otot. Mereka tidak akan berproduksi, tidak akan menghasilkan telur, tidak akan kawin. Mereka tunda itu semua dulu. Jadi, mereka kemudian kumpul-kumpul, rame-rame gitu ya, ngelompat-ngelompat. Dan jumlahnya jadi banyak sekali. Kemudian bersama-sama akan ganti kulit menjadi serangga dewasa gitu ya, punya sayap. Dan kemudian pada saat yang tepat, nah ini juga apa yang menyebabkan mereka bisa dapat cue dari lingkungan untuk, ayo, sekarang saatnya terbang. Terbang rame-rame. Jadi, dari segi fenomena alam, menarik banget gitu ya. Banyak pertanyaan yang belum bisa kita jawab gitu ya. Nah, rupa-rupanya ketika kemarin kami ke sana, teman-teman mengatakan, ini sudah tiap tahun di 2019, 2020, 2021, 2022. Biasanya itu dari gregarius, mereka terbang, mencari lahan baru untuk makan. Kemudian mereka makan, kawin, bertelurnya di dalam tanah. Nanti saya bisa kirim ini deh, bisa kirim foto sedang bertelur gitu ya. Kemudian anaknya ini, telurnya ini, telurnya akan menghasilkan individu yang soliter. Jadi, kemudian hilanglah gregarius itu. Ketika dia sudah menemukan makanan banyak, dia bisa dapat cue dari lingkungan bahwa, oh, ini di sini makanannya banyak. Mungkin CN rasionya juga baik lah. Jadi, ada tanda-tanda bahwa ketika mereka hidup di situ, mereka tidak akan kekurangan makanan. Kemudian mereka akan berubah dari fase gregarius, menjadi fase soliter. Dan menjadi hidup biasa lagi. Biasanya begitu. Dan itu yang kita duga, tahun 2017 kenapa hilang. Itu karena mereka sudah mendapatkan tempat baru. Kemudian mereka berubah saja menjadi soliter lagi. Tapi kenapa semenjak 2019, tampaknya fase soliter itu tidak kembali. Jadi, mereka tetap gregarius terus. Kenapa? Itu belum bisa kita jawab. Kita harus melakukan riset yang agak panjang di sana. Dan itu rencana kita. Tapi, apa ya? Kalau saya melihat ini, triggernya banyak ya. Di samping perubahan iklim ya. Jadi, kemarin kita, ketika kita diskusi sama teman-teman di sana, dengan kepala dinas pertanian, dengan pengamat organisasi pengganggu tanaman, dengan penyuluh, gitu ya. Kemudian data sedang kita koleksi sekarang. Tapi, beberapa yang kita amati. Kemarin teman-teman mengatakan bahwa musim hujannya itu maju. Musim hujannya maju. Tapi, kemudian hujannya itu, kalau hujan terus, hujan deras gitu, belalang bisa mati. Karena telur-telur yang ada dalam tanah itu mungkin jadi busuk. Terserang bakteri, cendawan, dan sebagainya. Nematoda, gitu ya. Tapi, rupanya musim hujannya kali ini, itu hujan, terus kosong, panas. Hujan lagi, panas lagi. Jadi, hujannya itu intermittent. Bukan hujan deras, gitu ya. Terus musim panas, gitu. Tapi, hujannya itu datang berkali-kali, pendek-pendek, ya. Dan itu sebetulnya kondisi yang sangat bagus bagi peledakan hama, bagi perkembangan hama. Karena tanemannya juga kemudian subur, gitu kan. Ada hujan terus-terusan, tanemannya juga kemudian jadi banyak, gitu ya. Jadi, makanannya ada, menyebabkan populasi mereka kemudian berkembang, ya. Nah, ini lagi ya. Kenapa kalau dulu populasi berkembang, tapi kemudian dia bisa merasa aman, sehingga dia tidak perlu menjadi gregarius lagi. Nah, sekarang kenapa kok makanan banyak, tapi dia tetap gregarius, gitu. Nggak tahu. Kita nggak tahu. Jadi, ada perubahan-perubahan. Apa ya? Perubahan sifat, ya. Nah, salah satu dugaan, ini saya betul-betul hanya ngomong-ngawur, ya. Jadi, saya bisa salah, gitu ya. Tapi, salah satu fenomena yang mengatakan kenapa gregarius itu muncul juga, itu adalah density. Densi kepadatan individu per satu-satuan luas. Itu jadi, tadi kan saya mengatakan kandungan CN rasio, ya, rasio antara karbon nitrogen, gitu ya. Tapi, selain itu juga kepadatan. Jadi, ketika mereka merasa kepadatannya sudah tinggi, itu mereka akan berubah jadi gregarius. Nah, ada studi yang mengatakan kepadatan yang menyebabkan mereka bisa menjadi gregarius itu adalah 2.000 individu per hektare. Kebayangkan, 2.000 individu per hektare. Satu hektare itu kan 10.000. Jadi, kalau 2.000 per 10.000 meter persegi. Jadi, kepadatannya itu per meter persegi itu adalah berapa nih? 20 per 10.000 itu berapa? 0,00 berapa? Jadi, sebetulnya mereka itu menjadi soliter itu ketika mereka itu sangat-sangat jarang. Sangat-sangat sedikit di dalam satu-satuan meter persegi itu. Nah, mungkin dengan adanya makanan yang justru sekarang perubahan iklim, populasi jadi banyak. Jadi, yang harusnya mereka tadinya merasa kepadatannya tidak begitu banyak sehingga bisa berubah menjadi soliter. Jangan-jangan mereka tidak mampu berubah lagi menjadi soliter. Mereka tetap menjadi gregarius karena kepadatannya sudah terlalu tinggi. Gitu. Jadi, ya gitu lah. Jadi, ini sebetulnya masih, kita masih banyak berhipotesis ya. Kita sendiri masih banyak diskusi. Tapi, ini fenomena yang menarik bahwa ada perubahan dari siklus kehidupan belalang yang tampaknya dipicu oleh perubahan lingkungan. Terus, yang menarik mereka itu juga yang mereka serang itu adalah tanaman yang saya enggak tahu Mbak Bunga sama Ismail dulu pernah mendengar tanaman itu kan ada dua jenis monokotil-dikotil gitu ya. Nah, yang mereka serang itu rata-rata monokotil. Jadi, mereka itu menyerang padi, jagung, bambu, tebu. Tapi, tanaman-tanaman itu kayak ubi, singkong, telor, apa, itu enggak, 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 enggak diserang. Jadi, memang mereka memilih makanan-makanan tertentu aja yang monokotil itu. Walaupun di sana juga katanya ada sorghum dan sorghum itu tidak diserang. Tapi, kemarin mereka mengatakan ada kacang tanah. Tahun-tahun lalu kacang tanah enggak diserang. Tapi, tahun ini kacang tanah mulai diserang. Nah, jadi ini kan anekdot-anekdot ya yang harus kita cek lagi ke lapangan benar apa enggak. Tapi, yang jelas kita bisa mengatakan setelah terjadi perubahan lingkungan. Nah, ini kalau ini betul-betul hanya pemikiran saya sendiri. Apakah sumba yang biasanya itu adalah padang rumput, savana. Sekarang dengan adanya put estate dan tebu. Yang ternyata jadi makanannya belalang. Masih puasa jadi kering. Apakah makanan yang berlimpah itu juga menjadi pemicu peledakan populasi? Mungkin ya. Jadi, makanannya tambah banyak. Kemudian perubahan iklim. Yang biasanya musim kering dan musim hujannya itu jelas. Sekarang musim hujannya lebih awal. Terus intermittent. Ya, kayak gitu-gitu. Saya jadi ingat ini, Bu, webinar-nya, Ibu, yang tentang land use that have impact with the pollinatories, kalau soal yang di India itu, Bu. Kayaknya agak berkaitan dengan Ibu ceritakan barusan, Ibu ya. Yes, perubahan land use, tata guna lahan. Itu kunci banget itu. Land use itu sangat mempengaruhi macem-macem. Nah, jadi kemarin ketika kita ke sana, salah satu di antaranya yang kita sambil berusaha memahami ekologi, kenapa jadi perubahan. Kalau masyarakat sana kan, oke ini ngatasinnya gimana, gitu. Nah, kemudian pertanian, kementerian pertanian dalam hal ini, Ditlin, mereka menggelontorkan pesticida. Ya, jadi pesticida banyak sekali. Mereka melakukan penyemprotan di berbagai macam. Wah, udah deh, gila-gilaan pesticida. Nah, yang menarik adalah beberapa tahun yang lalu, sebetulnya teman-teman LSM dan mungkin IPB juga, mereka tuh di samping itu juga dengan masyarakat. Mereka mempunyai sebuah inovasi-inovasi untuk cara mengatasi belalang. Di antaranya itu yang dulu saya dikembangkan adalah satu kilogram belalang itu 10 ribu, kalau nggak salah, 10 ribu rupiah. Nah, jadi masyarakat mengambil belalang rame-rame, gitu ya. Terus dikumpulin, satu kilo dapat 10 ribu atau 2 ribu, saya lupa deh. Pokoknya ada pergantian, apa, dikanti uang, gitu. Tapi kemudian ada juga gerakan satu kilo beras untuk dua kilogram belalang. Nah, ketika kami ke lapangan, masyarakat bilang, ini yang menarik ya, saya tuh sebetulnya heran, kenapa kita dikasih bahasa sida? Itu katanya petani di sana ya. Sebetulnya kalau kita ada gerakan masif masyarakat, sama anak-anak sekolah, SD, SMP, SMA, kita geropiokan rame-rame, kita kumpulkan itu, nimpa-nimpa semuanya, gitu ya. Itu dalam waktu dua minggu, tiga minggu, itu habis kok belalang. Jadi kita sebetulnya nggak perlu pesisida, apalagi saya merasa, saya merasa tuh, di sana kan banyak sapi, gitu ya. Banyak kuda, saya rasa tuh sapi-sapi itu udah mulai sakit, gitu. Mereka bilang gitu ya. Jadi sebetulnya cara mengatasinya itu banyak. Ya oke, mungkin kalau mau menggunakan pesisida, kalau mereka menyelamatkan padi terutama ya, padi itu ingin mereka selamatkan mati-matian. Ya, tapi spot of pesisida ya, tidak perlu masif kemana-mana. Karena tampaknya belalang ini, dugaan kami, ya. Mereka tuh bertelurnya di padang savana, di padang rumput. Jadi mungkin fokus ke padang rumput, cari telur-telurnya, jadi dimusnahkan ketika awal. Tapi kalau menyemprot itu kan di samping mahal, kemudian merusak lingkungan dan sebagainya, jadi harus betul-betul dipikirkan, jangka pendek ini kita mau apa. Nah, jangka pendek itu harus mencari telur. Nah, telur itu kemarin ketika kami turun, kami belum berhasil menemukan breeding site. Jadi kunci itu adalah menemukan breeding site. Tempat mereka bertelur itu di mana. Jadi telur itu harusnya dicari duluan, gitu ya. Nah, tapi menarik bahwa kemarin teman-teman, jadi usaha tuh sekarang macam-macam lah. Penyemprotan, iya. Kemudian satu kilogram beras untuk dua kilogram belalang, itu juga perlu dikembangkan. Kemudian juga mengajak, jadi kemarin ada zoom latihan, memasak belalang, dari teman-teman di Gunung Kidul. Karena teman-teman Gunung Kidul kan udah biasa makan belalang ya. Nah, jadi mereka kemarin ada mbok siapa namanya ya, yang diundang tuh zoom, terusnya nerangin, gitu. Gimana caranya memasak abon dari belalang? Gitu ya. Jadi harapannya ketika masyarakat juga melihat musibah ini menjadi berkah, itu mungkin juga bisa mengubah cara pandang kita melihat belalang. bahwa, oh ini sekarang ada panen belalang, kita bisa memanen belalang untuk menghasilkan makanan yang hanya datang pada musim-musim tertentu, gitu ya. Nah, itu menarik, gitu. Di samping itu belalang juga bisa dikasih untuk makanan ternak. Apakah ayam, atau ikan katanya, ternak-ternak ikan mereka juga suka. Atau kemudian diubah untuk jadi makanan, saya nggak tahu, sapi, apa gimana, kalau itu kemudian dihancurkan ya, dikeringkan, dihancurkan, menjadi tepung, dan sebagainya. Itu banyaklah cara-cara yang bisa dikembangkan ya. Jadi yang sedang kita bantu juga ke masyarakat Sumba itu bagaimana bisa mengubah, ini tadi ya, musibah ini, apakah di balik musibah itu terkandung sebuah berkah tersendiri yang belum kita lihat, sehingga perlu kita arahkan ke sana juga. Begitu Mbak Bunga, Mas Ismael, dan Mbak yang lain ada di background. Cerita sikat. Ada Gaya sama Ica, Bu, namanya. Oke, ada Ica, ada Gaya. Halo. Terima kasih banget, Bu, ceritanya. Saya dari tadi ketawa-tawa, senyum-senyum, karena saya ingat banget, Ibu kan bilang, apa sih, food estate, terus tanam tebu ya, kebun tebu, dan segala macam. Saya tuh ingat tahun lalu, ini viral, cukup viral ya, dimana salah satu ketua adat di Sumba itu, itu yang dikatain monyet sama bupatinya, karena dia protes gitu. Ini tanah ulayat, dan segala macam, kenapa dibikin kebun tebu, dan segala macam, terus dia dikatain monyet, dan diancam, dipenjarakan. Dan itu sempat, itu viral banget, buat tahun lalu. Saya nggak tahu itu. Iya. Terus saya jadi, apa ya, resistensi warga itu, kemudian dibantu oleh belalang. Jadi ketawa-tawa sendiri, maksudnya kayak ingat, iya ya, memang, apa sih, project food estate itu, memang selain tentu saja, berurusan dengan, hak warga, dan segala macam, tak ada yang tidak pas ya, dengan ekosistemnya itu sendiri kan. Maksudnya, dia sampai ada ledakan, dan justru memberikan makanan, yang sangat banyak, terhadap belalang gitu kan. Jadi, kemudian, apa ya, itu kemudian mengubah, yang tadi, jadi posisi Gregorius itu tadi. Itu justru kayak, saya jadi penasaran sih. Itu, tapi lagi-lagi ini kan, hipotesis ya, ini harus dibukin dulu, bisa-bisa saja salah gitu. Ya, walaupun, ya. Tentu saja kan, kalau kayak gini-gini, yang paling terdampak, tentu saja warga, bu, ya, petani. Mereka sangatlah kecil, jadi, kalau misalnya sekali, apa ya, gagal panen, itu sangat berdampak sekali gitu. Tapi saya, menasaran dengan, ini sih, gimana kemudian, si, pemerintah daerah gitu ya, kan, yang paling berdampak, yang tadi ya, yang ibu bilang, mono, monokotil. tanaman-tanaman monokotil. Itu kan, jelas sekali. Jagung, ya. Istit itu, sangat, ya, ya, itu komoditasnya food estate kan, sebetulnya, tanaman-tanaman utamanya food estate. Iya, jagung padi ya. Sebut, segala macam. Itu gimana, bu, mereka sempat ada ngobrol, nggak, soal itu gitu, dari, dari pemerintah gitu. Enggak sih, kita ketika diskusi sama pemerintah, kita belum mengaitkan ini, dengan keberadaan food estate itu sendiri. Ya. Well, pertama-tama, ini sisi sensitif isu, ya, kedua juga, ya, ini kan baru muncul, setelah kita pulang dari sana, kemudian kita melihat lagi, apa, peta yang ada, kemudian, terutama saya baru terpikir loh, iya ya, itu udah, ada, tebut udah berapa tahun dia ya, dari situ. 2017, nggak salah. ya, jadi, menarik untuk overlay data, kapan food estate itu mulai, dan kapan peledakan ini kemudian terjadi, gitu, jadi, kalau memang, ternyata hubungannya ada, ya, ini membuktikan lagi, teori tentang, apa ya, density dependent popul, jadi, bahwa populasi itu tergantung pada jumlah makanan, populasi serangga, itu perkembangannya tergantung dari jumlah makanan. ketika makanannya tambah dengan sendirinya, pasti populasi tambah, jadi, ini sebuah kenisayaan yang, lagi-lagi ya, ketika pemerintah punya program itu, mereka nggak pernah ngajak ngobrol ekologis sih. oke, perubahan ekosistem, itu pasti akan mengubah semuanya, rantai makanan itu kan berubah, gitu ya, tapi kan orang membuat program itu kan, ya, target-target ekonomi, dan sebagainya, gitu lah, ya, ekologis itu kan selalu dianggap sebagai, apa ya, ya, nanti belakangan, kalau ada masalah, baru dipanggil. Kalau ada masalah, baru dipanggil. Kalau belum, nggak penting, karena ekologis itu sebenarnya suka mengganggu, misalnya gitu ya. Ya, jadi kemarin ketika kita diskusi, kita belum sampai, cuman, karena kita sudah, apa ya, kami di IPB, kita sudah, sepakat, bahwa ini harus menjadi, apa ya, penelitian dan kegiatan kita lima tahun ke depan, kita akan fokus pada berlang seperti ini, sehingga kemudian kita melihat peta, ini harus secara keseluruhan, jadi harus melibatkan teman-teman dari bidang studi lain juga, ya, dan kita sudah punya hipotesa besarnya, kita tinggal melakukan studi yang lebih, apa, detail, dan kemudian kalau hasilnya sesuai dengan hipotesis kita, ya, semoga ini bisa menjadi, apa ya, policy itulah, masukan untuk policy, ya, kalau dilihat dari zaman dulunya, Sumba itu, misalnya gini, mengubah savana, menjadi, tebu, misalnya gitu, itu, gimana, jadi, mungkin ada, skala, luasan yang harus ada maksimal, gitu ya, jadi, misalnya memberikan konsesi itu, harus ada maksimal, padang rumput itu harus tetap menjadi matriks, matriks itu apa ya, jadi, patches, patches of tebu, itu boleh ada, ya, tetapi harus dibatasi luasannya, karena padang rumput itu harus tetap menjadi ekosistem yang utama, ya, jangan seperti di Kalimantan, Sumatera, kita kan sekalian melihat hutan itu kan berubah menjadi sawit, monokultur sawit dalam ratusan ribu hektare, akasia ratusan ribu hektare, itu yang tidak boleh, jadi, bukannya kita anti terhadap pembangunan, ya, bukannya kita melawan kepada, apa ya, pembangunan ekonomi, dan sebagainya, tetapi membangun itu, kita perlu melihat ekosistem secara utuh, dan harus ada perhitungan-perhitungan matang, sehingga perubahan-perubahan yang terjadi itu bisa kita antisipasi, begitu loh, itu yang harusnya dilakukan, dan itu yang saya rasa selama ini belum pernah dilakukan, karena perhitungan ekonomi itu selalu menjadi utama, pembangunan ke depan, itu, orang kan selalu bicara tentang sustainable development ya, tetapi saya melihat sustainable development itu hanya jadi, kosong, kosong, karena selalu ekonomi masih menjadi tumpuan utama, dan alasannya karena masyarakat miskin lah, karena apalah gitu, tetapi masyarakat miskin tetap miskin juga kan, kita lihat, jadi sustainable development-nya ini bukan sustainable development yang betul-betul, katanya ada tiga pilar itu, social, economy, ecology, tetapi ya pilar ekonomi ini terus yang masih lebih kuat dibandingkan pilar social dan ecology, jadi pertanyaan besarnya adalah, kapan akan ada pemerintah yang hadir untuk betul-betul adil menjalankan social ecology, economy itu secara sama-sama gitu, kapan, karena yang diperlukan untuk, yang diperlukan untuk menjaga alam, yang diperlukan untuk menghilangkan kemiskinan, benar-benar, itu adalah treating tiga pilar itu secara adil, itu yang berat, terutama ketika bisnis kemudian bermain dengan, ya, bisnis bermain mata dengan pemerintah, itu beratnya kan di sana, jadi ngomong kemana-mana nih, nanti sih Bu, soalnya ini juga Bu, saya juga ingat, Ibu juga sempat di webinar yang tentang land use, itu juga ngomongin selat-rata, hilangnya polinatoris juga berhubungan, bahkan bisa berhubungan juga dengan, kemiskinan secara lokal, secara nasional, bahkan secara global gitu, jadi menurut saya sih memang jadinya, semakin make sense gitu untuk, iya, ya polinator ya, penyerbuk ya, penyerbuk itu kan sesuatu yang juga dilupakan ya, lebah, kupu-kupu, apa itu kan dianggap, ah, jadi manusia itu saya perhatikan gini dulu, second, I came from the old, apa, generasi ya, saya lahir tahun 60, jadi kebayangkan, nah, zaman dulu itu yang namanya air itu murah banget, air itu gak pernah harus beli, sekarang, air diperjual belikan kan, nah penyerbuk itu, jangan-jangan bisa begitu juga gitu, penyerbuk itu sesuatu yang ketika berlimpah jumlahnya banyak, itu orang tidak apresi, manusia kan punya kelemahan itu ya, if you have it as many things, ketika kelimpahannya banyak, people tidak dihargai, tapi ketika jumlahnya sedikit, itu dihargai, air juga seperti itu sekarang, orang jadi rebutan air, nah penyerbuk itu selama ini kan, banyak sekali penyerbuk alami ya, wild pollinator ya, jadi kalau kita ngomong pollinator, itu ada pollinator yang dikultivate, jadi ada peternak-peternak lebah, yang mereka memang menghasilkan madu, tetapi sampingannya adalah, lebah-lebah ini menyerbuki berbagai macam jenis tanaman pertanian, tapi di samping itu ada wild pollinator, pollinator-pollinator liar di alam, yang kita gak tahu berapa jumlahnya, yang mereka itu menyerbuki tanaman-tanaman kita, secara cuma-cuma, kita gak pernah appreciate mereka ada, keberadaan mereka, tetapi ketika land use berubah, hutan hilang, ada kebakaran hutan dan lahan, itu penyerbuknya itu kemudian berkurang, dan ketika dia berkurang itu, berapa banyak tanaman yang kemudian tidak mampu bereproduksi, dan ketika tanaman tidak mampu bereproduksi, kebayang gak, kita pasti akan kekurangan tangan lah, bahkan bukan tanaman pertanian aja, tapi tanaman-tanaman vegetasi-vegetasi liar, tanaman hutan, tanaman di ladang terbuka, yang selama ini kita gak pernah tahu mereka disebuki siapa, ketika penyerbuknya hilang, tanamannya juga hilang, pernah dengar burung dodo kan ya, nah burung dodo itu kan ketika dia hilang, ada satu jenis tanaman yang kemudian hilang bersama burung dodo, karena burung dodo itu dia memakan tanaman, dia makan biji, bijinya itu harus melewati sistem pencernaannya dodo, kemudian keluar dengan fesisnya, kemudian itu menjadi tanaman berkecambah, jadi biji itu hanya bisa berkecambah ketika melewati burung dodo, sistem pencernaannya burung dodo, ketika burung dodo hilang, kemudian tanamannya itu juga hilang, nah jadi ekologi itu mengajarkan kita bahwa semuanya itu saling connected, interaksi saling weaving, dan kita tidak tahu apa yang akan hilang ketika satu spesies hilang, ini yang saya selalu mengatakan, aduh gimana ya caranya menjelaskan, buat apa sih orang utang dipikirin kitanya, buat apa sih gajah gitu, you don't understand the ramification, the interaction, the interconnectedness, yang akan hilang ketika satu spesies hilang, tapi susah menjelaskan seperti ini, karena ketika kacamata kita adalah ekonomi, dan kemampuan kita berpikir manusia itu kan pikirannya linear banget, sangat linear, kita nggak mampu berpikir kompleks, kompleks dengan jejaring berbagai macam, kita nggak mampu berpikir seperti itu, sehingga kemudian ketika kita jatuh ke dalam jebakan, kemiskinan, dan sebagainya, linear, kemudian keputusan-keputusannya adalah kebijakan-kebijakan yang populis gitu lah ya, ya tapi saya bisa ngomong gini, karena saya bukan orang pemerintah ya, saya kebayang kalau saya jadi bupati, jadi itu ya pusing juga ya, gitu, jadi apa ya, kalau saya sih sebenarnya sekarang merasa gini, kekaguman saya pada teman-teman seniman, adalah kemampuan mereka untuk berpikir kompleks, sains itu mengajarkan kita untuk berpikir reduction, pemikiran saintis itu adalah very reductionist dan linear, bagaimana kita sekarang bisa belajar dari teman-teman seniman, untuk berpikir tentang kompleks itu adalah norm, jadi yang normal itu adalah kompleksitas, dan itu yang harusnya kita rengkuh, kita peluk, kita menemukan, sebagai sebuah kenisayaan adalah kompleksitas, bukan linearity, kalau kita lebih memahami kompleksitas, dan respect terhadap kompleksitas itu sendiri, kita lebih bisa menerima bahwa, oke kita jangan mengubah alam terlalu drastis, misalnya gitu, karena kerusakan yang akan diakibatkannya, itu kita tidak tahu sekian tahun mendatang, apa yang akan terjadi dengan perubahan itu, contoh sederhana ya, belalang ini, jadi komentar bunga tadi menarik deh, saya nggak, ya juga ya, apakah ini cara alam gitu ya, ketika makanannya banyak, kemudian belalangnya jadi banyak, dan ini, well, ada pesan-pesan alam di situ, yang perlu kita sikapi, tapi manusia itu kan hebatnya ini ya, manusia itu kan mengubah semuanya ya, saya sampai sekarang itu masih sangat kagum, tiap kali saya naik pesawat, kekaguman saya itu nggak ada habis-habisnya, kok bisa ya manusia itu membuat pesawat, sehingga mereka bisa terbang melawan gravitasi, itu aja saya mikir, gila ini manusia, jadi setelah manusia itu bisa melakukan apa aja, dan kalau manusia mau memelihara alam, dan menjaga keseimbangan, itu pasti bisa, pertanyaannya adalah, mau atau tidak, itu dia, aduh, agak terharu nih, saya, terharu, saya kebanyakan ngomong, walaupun, ya ah, diem deh, anyway, jadi ngabur-gurit, aku ada satu PM-nya gini, soal, kolektifitas, ternyata tadi, Gregorius itu kan sebenarnya, apa ya, bentuk mereka, kemudian menjadi sebuah kolektif, yang kemudian secara visual terlihat, kalau buat kami, yang bergerak di, akar rumput gitu, komunitas, yang berusaha untuk, apa ya, kalau di setelah cultural studies itu, kemening, oke, kemening, ya, ini sebetulnya, arti kemening gitu, seni, dan segala macam, yang, kali banyak kontrok, itu sebetulnya usaha-usaha kemening, soalnya gimikir, ya itu bentuk kemening-nya sih, sisa apa ya, belalang ini gitu, berusaha, kebelalang, apa ya, iya, apa yang disebut dengan, the commons-nya mereka gitu ya, lalu kemudian, ke trigger gitu, trigger karena alam, lalu kemudian mereka melakukan bentuk itu, dan akhirnya terlihat secara visual, tapi justru itu, buat manusia itu kan, menakutkan ya, ketika binatang ternyata, melakukan kemening gitu, kalau buat manusia, kemening itu adalah sesuatu yang baik gitu kan, tapi kalau misalnya, dalam konteks binatang, itu dilakukan buat kita gitu, gimana ya Bu, usutnya kayak, ini gimana nih, kalau kita sama-sama melakukan, reclaiming gitu, reclaiming space, dengan cara bersama-sama, tapi ternyata, jadi dua hal yang berbeda banget gitu, gimana Bu, nggak bisa menjawab saya, saya tidak berbicara, gini, kalau saya sih, ingin melihat, ini dari sisi, kultur ya, kultur masyarakat, misalnya masyarakat adat ya, masyarakat zaman dulu lah, dengan kultur kita yang, di zaman modern ini ya, saya pernah main ke, Abah Anom ya, di Gunung Halimun ini ya, this was a long time ago ya, waktu itu saya bicara tentang hama, tentang padi, persawahan mereka, mereka nggak pernah pakai padi sidak, waktu itu saya tanya, Abah, terus gimana kalau diserang warang, gimana kalau diserang, apa namanya, tikus gitu ya, Abah Anom ketika itu mengatakan, Bu, kita tuh kan harus berbagi, jadi ketika tikus makan, ya sudah lah, kita kasih lah bagiannya mereka, kita bagi-bagi gitu, jadi ya, tikus, ayo, tapi secukupnya, jangan semuanya ya gitu, jadi, kita nggak perlu pakai pesisinya, tapi kita perlu berbicara pada mereka, sehingga mereka memang, memang mengambil haknya itu gitu, nah jadi masyarakat zaman dulu, yang dikatakan Bunga tadi, itu sebetulnya sangat paham, the commonings, dan posisi masing-masing itu dimana, kalau orang Jawa bilang, Sakmadio, secukupnya, manusia mengambil secukupnya, kemudian, kita menghargai, semua, spesies yang ada sebagai ciptaannya, itu juga mempunyai hak, secukupnya juga harapannya, nah ini kan yang kemudian berubah, di zaman sekarang, sehingga kita selalu harus maksimal, semua itu dalam musuh, pesticida itu menjadi alat kita, untuk membunuh semuanya, karena panen ini adalah milik manusia, nah jadi, dalam pandangan modern saat ini, commonings itu nggak ada lagi, karena manusia adalah penguasa, karena kita mempunyai teknologi, kita punya tools, kita punya rasio, dan kita bisa mengembangkan selalu teknologi, teknologi yang membuat kita menjadi penguasa alam, jadi manusia sudah shifting, dari, nurturing, kalau kita, biasa mendengar halifah, halifah itu kan, menjaga alam, dari kita menjaga alam, kita menjadi penguasa alam, dan ini selalu pertanyaan saya, kenapa kita shifting seperti itu, apa yang terjadi dengan kearifan-kearifan, di zaman dulu, yang kemudian hilang, di zaman modern, dan kenapa kita kok sampai kehilangan, nilai-nilai kearifan, yang sudah ada kita miliki di zaman dulu, dan, ternyata, perubahan ini terjadi ketika, kita, mengalami, zaman enlightenment period itu, jadi zaman apa, pencerahan, di abad keberapa itu ya, zaman pencerahan, kemudian ketika, sains bergerak dengan cepat, dan, memang, kita harus bersyukur, ada zaman pencerahan, karena kita, terbebas dari, zaman kegelapan misalnya, yang percaya pada mitos-mitos, gitu ya, tapi jangan-jangan, di dalam mitos itu, ada kearifan-kearifan, kemudian hilang, ketika kita memasuki zaman pencerahan ini, oke, dengan zaman pencerahan ini, kita memang memerlukan pemikiran-pemikiran reductionist, sehingga kita lebih memampu, memahami mekanisme yang terjadi dalam kehidupan, jadi, misalnya sekarang kita tahu, oh, yang namanya tanaman, kenapa dia bisa menghasilkan, biji, buah, itu karena ada proses fotosintesis, misalnya, apa sih proses fotosintesis, oh, ternyata proses fotosintesis itu, adanya kloropil, yang mampu menangkap cahaya matahari, mengubah CO2 dengan H2O menjadi karbohidrat, jadi kita memahami itu semua, karena ada perkembangan sains yang pesat sekali, di zaman pencerahan, yang menyebabkan kita lebih memahami mekanisme, nah, itu diperlukan, tetapi sayangnya, kearifan yang ada, ketika kita belum memasuki masa pencerahan, kearifan yang menjaga kita, ketika zaman dulu, misalnya ada hutan titipan, ada hutan, kenapa itu tidak boleh dibuka hutan itu, oh, karena itu adalah titipan dari nenek moyang, misalnya, oh, karena di sana, ada arwah leluhur tinggal di sana, itu kesulia menjaga hutan, tapi kemudian kita belajar, oh, tidak ada itu, arwah hidup di sini, tidak ada itu, oh, di situ ada emas, kita buka, walaupun ada sumber air, biar kita buka, kehilangan kearifan itu, yang ternyata menyertai, perkembangan, sains modern, jadi saat ini, ketika kita berada, menurut saya kita, pada titik, titik apa ya, persimpangan, apakah kita akan menuju, kepada masyarakat yang kemudian bisa menjaga bumi, atau kita betul-betul menuju kepada kerusakan, kita harus menarik kearifan tradisional itu kembali, tidak berarti kita kemudian kembali ke masa lalu, dan menghilangkan sains, enggak ya, tapi kita harus mengawinkan kearifan tradisional, mengawinkan itu dengan pemahaman kita terhadap sains, sehingga, di sinilah yang kita sebut sebagai sustainability, saya ini kan di IPB kan mengembangkan, saya dan kawan-kawan, kita bergabung dalam sebuah pusat yang disebut, pusat kajian sains keberlanjutan dan transdisiplin, apa sih yang disebut dengan transdisiplin, kita sudah lima tahun ini berkutat dengan apa itu transdisiplin, dan baru akhir-akhir ini kita sadar, yang disebut transdisiplin itu adalah mengambil tradisional wisdom, untuk menjadi value, nilai-nilai bagi modern science, supaya modern science itu enggak kebablasan lari sendiri, nah sekarang itu modern science kayaknya bisa kebablasan, yang value yang harusnya menjadi umbrella, nilai-nilai sustainability yang harusnya menjadi umbrella dari modern science, itu yang kemudian harus kita, ya harus kita tarik kembali, sacred knowledge, kalau Sayyid Nasir Husein, Sayyid Husein Nasir kebalik-balik saya, Sayyid Husein Nasir itu dia berbicara tentang the sacred knowledge, pengetahuan yang sacred, apa itu saya enggak tahu bahasa Indonesia, sacred knowledge, itu yang kita hilang, yang kita harus rebut itu kembali, dan sacred knowledge itu bisa kita peroleh kembali ketika kita memahami, the modern science, dan kita mengambil the wisdom of our founding fathers, wisdom yang ada dalam kitab-kitab suci, dan ya itu harus bisa mengalahkan ekonomi itu, tetapi ekonomi yang begitu pesat sekarang itu kan saya mengambarkan greed, keserakahan manusia, saya jadi ingat berapa tahun yang lalu, udah lama sih 10 tahun yang lalu, ketika saya ke Jogja, dan saya ke makam Mbah Kakung, Mbah Putri gitu ya, keluar dari makam ada seorang nenek-nenek tua, dia jualan apa ya, kerupuk ya ketika itu, kerupuknya itu harganya dua ribuan gitu ya, terus kakak saya membeli kerupuk, kalau enggak salah diambil dua gitu ya, terus ngasih 20 ribu, terus neneknya itu mengembalikan uang itu, tapi kakak saya udah pergi gitu ya, nanti saya bisa kirim fotonya deh, kakak saya pergi, terus mbahnya, Bu, ini Niki, uang selenipun gitu, terus saya bilang gitu, enggak-enggak Bu, itu untuk Ibu, kemudian wajib, ya nenek tua itu begitu kaget ya, dan giginya ompong ya, dan the shock of her face, menerima 20 ribu, untuk harga kerupuk 4 ribu, ah, it touched my heart, saya ingat wajah perempuan itu, kayak, dan itu saya pikir ini, ibu-ibu seperti ini yang mengerti arti samadhyo itu ya, secukupnya, dan itu yang hilang di zaman sekarang ini, apa sih yang disebut dengan secukupnya, karena ternyata kita sekarang hidup di zaman ketika, oke, secukupnya bagi kita tuh punya mobil satu, punya rumah satu misalnya, tapi itu kemudian ketika kita sudah punya rumah satu dan mobil satu, kemudian kita punya anak gitu ya, oh bentar, aku harus menyisakan buat anakku, oh anakku ada berapa, oh anakku perlu sepeda motor, oh paling enggak anakku harus sepeda, oh anakku perlu, gitu, jadi kita sendiri sebagai manusia, kita lupa, apa arti samadhyo, jadi gimana cara kita mengingat itu kembali, itu pertanyaan besar saya sebetulnya, apa yang menyebabkan manusia bisa betul-betul menjadi, what makes a human, human? enggak tahu jawabannya apa, jangan-jangan cuma manusia bu yang enggak, 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 enggak lupa sama konsep yang cukupnya itu, maksudnya, itu yang bikin, ya, karena binatang yang lain kan mereka membunuh, ketika mereka perlu makan ya, ya, kalau mereka kenyang, mereka enggak bunuh, ya, tapi manusia ini yang, mau karena kita punya memori, punya ini gitu ya, kita selalu ingin anak kita sejahtera, jadi, saya selalu senang mengambil quote ini, quote-nya E.O. Wilson, ya, E.O. Wilson itu baru saja meninggal, dia itu ahli semut, dia yang membangun sosiobiologi, dia itu mengatakan, ketika dia di interview tahun, udah lama sih, dia di interview 2009 oleh seorang jurnalis, yang orang itu mengatakan, menurut Anda, apa sih sebetulnya, permasalahan kemanusiaan yang paling besar saat ini apa? Jawaban dia sederhana, ya, we are living in a society, jadi kita tuh sekarang hidup pada, pada, pada society, dimana kita punya paleolithic emotion, jadi emosi kita tuh emosi zaman batu, paleolithic, ya, emosi kita tuh masih emosi zaman batu, medieval institution, institusi yang kita miliki ini adalah institusi abad pertengahan, kebayang enggak abad pertengahan, kita masih sama nih institusi kita, tetapi teknologi yang kita miliki, adalah God like technology, jadi kita memiliki teknologi Tuhan, institusi abad pertengahan, emosi zaman batu, dan saya rasa tuh tepat banget itu, E.O. Wilson, nanti Mas Ismail, ngetik-ngetik E.O. Wilson, he's such a wonderful guy, dia ahli semut, tapi dia kemudian memenangkan Pulitzer Prize, karena dia banyak menulis, buku-buku populer, tentang kemanusia, kehidupan, dan sebagainya, that is the quote that I always use, karena itu tepat sekali menggambarkan kita saat ini, paleolithic emotion, Mbak Bunga, paleolithic emotion, mungkin saya akhiri dengan, saya akhiri dengan paleolithic emotion nih, emosi kita, emosi zaman batu, artinya apa ya, artinya kita suka berperang, kita harus menang sendiri, kita hanya memikirkan anak cucu kita sendiri, itu adalah siapa kita, dengan God like technology. Siap, mantep bu, punchline bu. Oke, dan tepat satu jam. Wow. Terima kasih. Terima kasih banget, Ibu Dami, aduh, banyak banget, kita ambil ya. Selalu nih, selalu. Yang aku suka dari, dengerin sok-sok Budami itu, adalah bahwa, ibu kan berbahasa sains ya, sangat informatif, tapi selalu diakhiri dengan refleksi. Reflektif. Iya, Bu. Iya, iya. Perjalanan hidup itu kayaknya ya. Iya. Perjalanan. mungkin juga datang dari, dari ayah, ayah, yang seperti itu, itu semua. Tapi kemudian, yang membuat saya lebih, itu semua kan juga, ketika saya kehilangan anak ya. anak saya, anak saya meninggal tiga tahun, tiga setengah tahun yang lalu. Dan itu, itu mengejutkan saya, dan membuat saya jadi, oh my God, Anda tahu, itu semua bisa hilang, hanya satu sisi. Dan hidup Anda berubah. Hidup Anda berubah sangat. Terus, apa sih yang, yang diperbutkan oleh kita, oleh manusia ini? Enggak, enggak ada artinya nih semua. Ketika kita sudah sampai pada tahap itu, semoga kemudian kita, manusia bisa kembali, kepada, apa ya, ya itu, posisinya sebagai halifah itu. Semoga bisa. Tapi manusia itu kan juga gampang, gampang lupa ya. di suatu saat, kemudian dia, lupa lagi berapa tahun yang kan datang, kemampuan untuk melupakan, pada diri manusia itu luar biasa. Jadi, kita harus selalu mengingatkan. That's why we have to live in a society, yang saling mengingatkan. Perlu itu. Oke, semoga bisa ketemu ya, kapan-kapan ya. Iya, Bu. Terima kasih banyak. Karena dengan transdisiplin, saya belajar transdisiplin, saya makin paham bahwa, saya perlu banyak sekali belajar, dari teman-teman seniman ini, art, artis, you guys know so much about life, yang tidak dipahami oleh kita, para saintis yang merasa bahwa, we can develop all the technology to change the world. So we need, yang disebut transdisiplin itu kan itu. Kemudian kebagaimana kita transcending, how we become, we go beyond, and we transcendence, untuk bisa lebih embracing semua perbedaan-perbedaan itu. Itu yang berat sekali. So, semoga suatu saat ketemu lagi. Ya, Bu. Kayaknya sih bakal, Bu. karena kita pengen juga nyuruh agenda ini, juga tetap bisa komunikasi sama Ibu, karena emang, dan gak berhenti dikat tete. Iya, dan gak berhenti dikat tete, Bu. Oke. Bagaimana tadi yang Ibu ceritakan, juga bisa, maksudnya, bagaimana kebijakan pembangunan, juga harapannya sih, bisa ditaruh semakin inklusif, gitu, Bu. Gak cuma sekedar dari perspektif manusia, tapi juga memang dari penghuni bumi yang lain, gitu, Bu. Itu juga yang... Termasuk belalang. Iya, termasuk belalang, gitu. Iya, dan saya juga, tadi juga, kalau buat saya juga yang penting, itu soal kompleksitas, karena saya juga beberapa kali dengar Ibu, selalu, apa, masih cerama soal ini, yang bahwa, yang sustenya sebenarnya, ketika interrelasi dari kompleksitas ini, gitu, Bu, yang justru yang semakin homogen, terus semakin menuju ke chaos, gitu, menurut saya juga ini kayaknya, memang, penting buat, maksudnya, buat terus digaungkan, gitu, termasuk sesuatunya di neuroagenda itu. Sekali lagi, terima kasih, Ibu. Terima kasih. Saya nanti, bakal kontak-kontak lagi. Iya, kami yang mengumumnya lagi. Oke, terima kasih, baik-baik saja, Bu. Salam, selamat terbuka puasa. Selamat terbuka puasa juga. Dadah. Dadah. Selamat terbuka. Terima kasih.